Halo sahabat-sahabat ini semua salam satu perjuangan ya guru-guru semua buat teman-teman semua yang baru berkunjung di dan di channel hidraanoktur jangan lupa bantu supportnya like dan subscribe-nya Oke thank you very much Oke guys di kesempatan kali ini saya akan menghasilkan kembali ya mengenai VG unlock tool ini guys ya yang pembaruan fungsionalnya sangat luar biasa guys ya untuk kegunaannya juga lumayan ya buat teman-teman semua yang ingin membaipas FRP Samsung dan perangkat-perangkat yang menggunakan chipset seperti Mediatek ataupun Qualcomm gas ya yang jelasnya kebanyakan kebanyakan fungsional alat ini hanya mendukung di perangkat yang menggunakan chipset Mediatek dan chipset Qualcomm gas ya Oke jelas ya mohon disimak video ini dari awal sampai selesai ya biar tidak gagal paham ya oke bisa tentu lihat konsumen saya sini ini pengeksekusiannya tadi guys ya untuk Vivo apa dari penghapusan FRP nya guys Hai keaman Desember 2023 ya sangat luar biasa ya amazing my friends ya buat teman-teman semua yang ingin berhasil ya dan menggunakan alat ini mohon disimak video dari awal sampai selesai ya agar tidak gagal paham ya Hai jika tidak berhasil menjalankan alat ini ya risiko anda tanggung sendiri ya karena terlalu sepilih ya Oke guys disini Hai langsung saja ya tanpa berbahasa-bahasa ya langsung saja kita terapkan untuk step-by-step penggunaannya dan bentuk step-by-step pembukaan alatnya ya Oke disini kita ekstrak terlebih dahulu setupnya ya kita ekstrak terlebih dahulu setup VG unlock tool ini ya untuk fungsionalnya lengkap guys ya bisa flash apa ya via password ya bisa flash via recovery bisa via file recovery yang di sini setelah kita ekstrak langsung kita jalankan untuk setupnya tembok teman-teman semua jangan koneksi internetnya jalankan alat ini secara offline offline tanpa internetnya jalankan alat ini tanpa internet Oke sudah terbuka setelah terbuka disini teman-teman pilih menu offline nya offline ya disini klik offline nah disini kita harus persiapkan terlebih dahulu untuk kegennya nanti kegennya semua linknya nanti teman-teman cek saja link deskripsi ini di video ya nanti teman-teman akan diarahkan ke telegramnya setelah di telegram teman-teman bisa pilih untuk mendownload kegennya ya nah disini kita jalankan terlebih dahulu kegennya setelah kayaknya terbuka disini kita copy ya HW ID HW ID kita copy HW ID nya lalu kita tempelkan disini setelah dipastikan disini ya setelah dipastikan lalu disini teman-teman klik generate ya maka key Hai akan muncul secara otomatis ya setelah kita blog lalu klik tombol copy ya setelah klik tombol copy lalu pastikan disini guys ya di kolom key ini ya di kolom key ini setelah itu klik login guys ya klik login oke sekarang alat sudah bisa digunakan ya sekarang ada bisa sudah bisa tentukan gunakan secara cuma-cuma ya hai 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 oke di sini kita masuk dulu ke tab Qualcomm ya tab unlock Qualcomm untuk tab unlock Qualcomm ini fungsionalnya untuk perangkat yang berchipset Qualcomm guys ya mau itu Xiaomi Oppo Vivo Realme ya semua brand ada ya untuk Hai problemnya bisa teman-teman lihat ya Hai nah disini bisa teman-teman lihat untuk menu optionnya sangat luar biasa guys untuk permasalahan FRP ya disini kita bergeser ke tab read Qualcomm ya ini kemungkinan fungsional untuk pembekapan karena di sebelahnya itu masih ada tablet lainnya untuk alat ini untuk fungsional alat ini lengkap guys ya makanya mohon diperhatikan dari awal sampai selesai sekarang kita bergeser di tab hai 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 apa tadi nih ya lupa saya kurang jelasin ya hai 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 sekarang kita bergeser di tab mediatek ya di tab mediatek ini bisa temen dia untuk fungsional sini bisa untuk flash ya hai 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 dan alat ini kemungkinan bisa juga untuk apa guys ini tuh area flash mediatek ya Hai kelebihan dan plus utamanya untuk di VG unlock tool ini ya untuk pembayipasan FRP itu sudah pasti gas ya namun tidak semua tidak berlaku untuk semua tipe Samsung yaitu terbatas ya kemungkinan terkecuali kita bergeser ke tapi universalnya ya Hai untuk membaipas FRP Samsung yang berchipset Exynos pun bisa guys namun disini tuh untuk target menu optionnya kita harus masuk ke menu enable adb ya via mtp ya mtp portnya Hai bisa temen lihat ya untuk fungsional ini luar biasa guys Hai jiwa guni merontak merontak nih guys ya lihat alat ini ya guys luar biasa ya Hai kisah kena teman-teman gunakan secara cuma-cuma ya sini bisa terlihat ya tentu ini untuk permasalahan Redmi 8 only desa khusus Redmi 8 permasalahan sini semua lengkap ya ini kita password ya di password ini khususnya untuk Xiaomi ya mau unlock bootloader atau kenapa ya Hai flash pun bisa guys ya ini pengeksian khusus itu di password gas ya sini flash ini via apa ya file recovery kemungkinan untuk flash recovery ya untuk flash file recovery via password mode dan ini untuk memflash via password mode ya Hai tetap menggunakan file binari passwordnya Hai yang kita bergeser ke tab media tek tadi gesen kita bergeser lagi Hai ini auto-unlock BC di tep auto-unlock ini Hai ini di tep apa ya di tep universal nah di tep universal ini tuh fungsionalnya itu berlaku untuk pembayasan FRP gas ya Hai namun HP ya bukan tep universal ini unlock by model ya Anok by model pembukaannya itu harus terus eh menggunakan model yang tertera ya dan cerita jika tadi kita menggunakan yang tep auto-unlock ya Hai nah ini auto-unlock ini berlaku untuk Samsung juga ya untuk membebas FRP ya saya FRP Samsung Hai semoga bermanfaat